Oke teman-teman, hari ini saya akan memberikan tips and trick mengatasi permasalahan tentang sepeda listik dan motor listik pada umumnya Pertahan kita disini ada 1, 2, 3, 4, 4 customer kita Ini adalah dari rental sepeda ya teman-teman Kasusnya itu ketika rental sepedanya itu berhenti atau tidak dipakai kemudian didiamkan selama lebih dari 1 bulan Jadi ketika di charge itu, charger itu tidak bisa merah seperti ini ya tidak bisa mengisi, tapi dia langsung hijau Jadi charger langsung hijau, tidak bisa mengisi Maka apa yang harus kita lakukan? Nah ini adalah tips and trick ya buat teman-teman yang punya sepeda listik Seperti itu tuh, 1, 2, 3, 4, 5 Sepeda listik, bahkan di motor listik juga sama ya Kalau dia pakai baterai CLA sama kasusnya Kalau kelamaan tidak di charge, pasti dia akan drop Dan ketika di drop itu tidak bisa diisi kembali menggunakan charger bawaannya Oke yang harus kita lakukan Oke teman-teman ini Kita harus membalancing dulu Di balancing ya Jadi Bateranya seperti ini ya teman-teman Kita bongkar dari motor, motor listik sepeda Kemudian kita balancing Balancing itu diisi satu-satu akinnya ya Nah ini saya paling mudah karena chargernya yang 12V cuma 1V Jadi saya lakukan paralel Jadi ini minus, ketemu minus, ketemu minus lagi Ketemu minus lagi Nah ini plusnya disini Ini plus Ketemu plus lagi Ketemu plus lagi Dan dia ketemu plus lagi Kemudian kita charge dari sini Nah ini nanti proses dia sudah mengisi ya Sudah mengisi Kalau awal sebelum kita balancing dia tidak mau mengisi Jadi hanya diem aja molor gitu Nah sekarang dia sudah mulai mengisi Menyebabkan kalau kita pakai voltmeter Jadi ini tuh Posesi Sekitar Lebih dari 10V 10V Nah nanti kalau Sudah Lumayan banyak Kita bisa langsung rakai lagi Dan nanti Kita charge Sudah bisa lagi Seperti ini Jadi ini setelah Sepeda kita balancing Baterainya Itu juga kita balancing Kemudian Kita Rakit lagi Kita rangkai lagi Kemudian kita charge Nah ini sudah bisa ya Ini sudah bisa Ini sudah merah Ini sudah mulai mengisi Itu tadi juga sama Itu yang orang juga Kasusnya sama Seperti itu Dan sudah bisa Kita pakai Ya begitu teman-teman Untuk tips dan trik Memperbaiki Sepeda Listrik Yang drop Karena terlalu lama Tidak di charge Dan seharusnya Tidak seperti ini ya Kalau bisa Minimal atau maksimal Satu minggu sekali Tidak di charge Jangan sampai Dibiarkan kosong Karena biasanya Lama-kelamaan Baterainya Kalau sudah sangat drop Itu Walaupun kita Balancing itu Lama-lama Dia sudah Tidak bisa Fungsi lagi Ya itu teman-teman ya Tips and trik Seputar Sepeda Dan motor listrik Dari Bengkel Motor listrik Jati Dari Bogor Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih